Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jufan FND di channel belajar perjualan online Nah, pada kesempatan kali ini saya akan beri kabar gembira kepada teman-teman Nah, saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi ya ini yang berkaitan untuk pengelolaan toko yaitu AC Boss Nah, aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk mengelola toko online teman-teman ya Jadi, untuk yang berjualan di banyak marketplace yang biasanya pusing-pusing nah, ini bisa menggunakan yaitu aplikasi AC Boss Nah, di sini agar pengelolaan toko kita itu lebih mudah ya teman-teman Nah, untuk info lebih lengkapnya silahkan teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis Aduh, ini ya teman-teman saya pusing ini teman-teman Nah, pusing kenapa? Nah, saya itu di sini ada banyak toko online ya teman-teman Nah, di sini saya ada banyak toko online Nah, itu akhir-akhir ini saya sering mengalami desktop atau pengelolaan tokonya itu sering berantakan ya Nah, terus kemarin saya scroll-scroll ya scroll-scroll, terus ada lewat ya di aplikasi itu Nah, langsung saja yaitu ini AC Boss Nah, ini tadi saya coba ya saya sudah coba Nah, itu ternyata gampang teman-teman untuk mengelola toko online yang sebanyak itu Nah, di sini pengelolaannya bagaimana? Nah, pengelolaannya ini ini teman-teman Nah, ini teman-teman tinggal nanti masuk saja ya ke AC Boss.com Nah, untuk yang belum punya akun teman-teman bisa daftar langsung Nah, ini tampilan ya tampilan awal ketika kita sudah daftar ya atau kita sudah login di aplikasi AC Boss ini Nah, di sini ini banyak fitur-fiturnya ya teman-teman misalkan ada scrap product ini ada pengaturan scrap ada konfigurasi import terus ada manajemen pesanan entry pesanan statistik profit manajemen logistik manajemen pelanggan pengaturan pesanan itu banyak sekali ya ini ada fitur juga ada fitur pembelian ada fitur kudangnya juga jadi ini bisa memanajemen barang stok, sinkronisasi stok jadi kita kalau kita punya banyak toko ya misalkan di toko pusatnya ada satu nah, ketika produknya itu habis ya jadi semua ikut habis nah, itu nanti settingnya ada di kudang sini teman-teman nah, terus ada lagi untuk ini ya, ada data nah, ini untuk analisa keputusan ya teman-teman jadi, kita nanti strateginya bagaimana nah, itu nanti bisa menggunakan data-data yang ada di sini nah, setelahnya lagi itu ada sistem otorisasi nah, ini kita bisa memanajemen ya memanajemen semua toko itu dalam satu aplikasi sini nah, contohnya saya tadi sudah scrap ya scrap product saya tadi sudah scrap product ya nah, ini tinggal ikuti langkah ini ya teman-teman jadi, ini tadi kita klik ya kita klik lalu kita unduh lalu kita tambahkan extensi yang ada di sini kita tambahkan extensi nah ketika extensi sudah dinyalakan ya nah, ini ya teman-teman ini kita buka nah, ini ada tulisan ya scrap this product ini kita klik nah, scraping test please nah, ini sudah masuk ke sini teman-teman nah, kita coba refresh ya ini ada scrap gagal nah, ini ada gagal ini kita coba lagi itu bisa ya nah, di sini yang sudah nah, ini sudah berhasil ya ini sudah berhasil dan ini berhasil nah, di sini kita bisa cek ya teman-teman jadi, produknya itu mana yang sudah berhasil kita scrap nah, ini gampang sekali ya teman-teman ini pengalaman saya menggunakan ini ya itu cocok ya teman-teman jadi bagus untuk teman-teman yang bermain di marketplace dengan banyak toko seperti saya ini ada banyak sekali toko saya teman-teman jadi saya karena apa? karena kalau kita tidak main seperti ini kita akan kalah persaingan saat ini itu sangat-sangat merajalilah ya teman-teman jadi kalau kita tidak main seperti ternak akun itu kita akan lebih sulit ya untuk mendapatkan banyak orderan di hari-hari ini ya teman-teman karena persaingan semakin ketat nah, ini makanya saya menggunakan yaitu aplikasi AC Post ini untuk memudahkan semua proses atau pengelolaan toko saya di marketplace seperti itu nah, di sini kita juga bisa ya teman-teman jadi tidak hanya di Shopee nah, di sini ada di ada Lazada ada TikTok nah, itu ada Aku Laku ada Tokopedia nah, itu teman-teman tinggal nanti sinkronkan ya sinkronkan marketplace-nya ke sistem AC Post ini nah, di sini itu gratis ya teman-teman jadi kita tanpa berbayar itu bisa 5.000 pesanan ini ya teman-teman nah, di fitur-fiturnya ini ada produk ada pesanan ada pembelian nah, di sini kita bisa memantau ya memantau orderannya kita dalam jari itu ada berapa kita bisa lihat di sistem atau aplikasi AC Post ini tanpa kita membuka tab-tab yang ada di banyak seperti yang awal tadi saya lakukan seperti itu teman-teman jadi ini memudahkan ya jadi untuk teman-teman ya ini segera ya segera buka laptop-nya buka handphone-nya itu langsung saja ya ketik AC Post.com ya teman-teman langsung daftar di sana langsung buktikan sendiri itu nanti teman-teman pengalaman-pengalaman saya yang telah saya share ini teman-teman praktekkan di sana teman-teman coba saja ya coba saja untuk menggunakan aplikasi AC Post ini nah ini membantu sekali ya teman-teman untuk permainan bisnis online teman-teman nah sekian ya teman-teman untuk video saya review tentang aplikasi AC Post ini untuk kurang lebihnya nanti teman-teman bisa diskusi ya diskusi di kolom komentar bagaimana pengalamannya menggunakan aplikasi AC Post ini jadi untuk yang kurang paham atau kurang jelas silahkan nanti teman-teman komen di kolom komentar terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati